Inilah salah satu kondisi dusun ngancar di Desa Gelaga Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kebupaten Sleman, Rabu kemarin. Hampir semua wilayah yang dulunya merupakan perkampungan warga dan rerimbunan pepohonan sudah rata akibat tertimbun material vulkanik muntahan Gunung Merapi. Beberapa rumah hancur tertimpa material vulkanik berupa pasir bercampur abu dan bebatuan yang keluar dari puncak Gunung Merapi. Sejumlah pepohonan yang dulunya hijau juga ikut tumbang dalam kondisi hangus terbakar. Ratusan jiwa melayang dan sebagian warga masih hilang dan belum ditemukan. Pencarian terhambat karena tetap tingginya aktivitas Merapi. Sejak meletus 26 Oktober 2010 lalu, Merapi telah beberapa kali meletus, bahkan lebih besar dari letusan tahun 1871. Lebih dari 100 juta meter kubik material dimuntahkan. Selain dusun Ngancar, 6 dusun lain di Gelagah Harjo juga dalam kondisi serupa. 6 dusun diantaranya dusun Gelagah Malang, Singlar, Kali Tengah Lor, Kali Tengah Kidul, Kelangon, dan Surunen. Bahkan makam juru kunci Merapi Mbah Marijan yang ada di dusun Surunen juga hilang tertimbun material vulkanik sehingga tidak diketahui keberadannya lagi. Hingga kemarin jumlah korban tewas akibat letusan Merapi mencapai 191 orang dan 598 orang dirawat. Demikian Sigit Pamungkas melaporkan dari Sleman, Yogyakarta.